musik nah selain itu juga kalian bisa setting di program box oke rc people jadi selain di usb link atau skylink dari skyrc untuk isj nya juga kalian bisa setting di program box nya ini jadi kalian bisa setting langsung oke caranya pertama kalian harus nyalain isj nya jadi kalian harus connectin dulu baterainya oke setelah itu seperti biasa ini program box nya pasang kabel untuk program box ke isj lalu connectin kabel yang program box ke data port yang ada di isj nya dan nyalain isj nya disini bisa kelihatan disini ada isj setting enter oke nah jadi menu yang di program box itu hampir sama sama yang di isj link atau skylink jadi disini ada running mode ada bisa kalian bisa setting forward brake reverse sama forward reverse lalu escape untuk back selanjutnya ada motor direction ini ada ISC overhead protection juga sama oke lalu sini bawahnya ada motor overhead motor overhead oke dhec voltage nama ada 7,4 sama 65 volt dan reverse speed disini bisa kalian setting juga oke voltage start off juga sama kalian bisa setting 6,6,6,7 oke lalu bawahnya ada throttle input curve nah punch rate switch jadi bisa kalian juga setting disini 45% disini 0 sampai 99% first stage punch rate first stage punch rate, second stage punch rate, second stage punch rate, 7 setting throttle deadband, brake input curve disini sama ada B nya sama B, curve apa sama custom ini ini ada drag brake juga kalau kalian bisa setting mau pakai drag brake atau enggak lalu brake sprints wah ini sini ya brake brake, brake switch switch nah disini ada boost timing ini ada yang setting 9 degris lalu boost start RPM nya juga kalian bisa setting mulai dari 1000 boost end nya RPM di grapple habis ini ada turbo turbo nya turbo timing nya juga kalian bisa setting approach turbo activation juga ini turbo full throttle delay turbo start RPM nya turbo engage loop abang-abang-abang lalu turbo aktif temperatur ini timenya itu 41 degree ini kalian bisa cek juga, langsung disini lengkap oke volt, ini motornya bisa kalian setting 2 volt, 4 volt lalu gear ratio ini juga bisa kalian setting gear ratio nya ini diameter wheel juga bisa kalian setting or rpm speed pre setting di pre setting bisa kalian simpan jadi settingan kalian untuk kondisi track jadi kalian bisa setting sesuai settingan kalian V, ini ada default jadi default lalu buat ESC nah sini buat ESC nya sini ada TS160 timwayat nya udah 2.07 sama HW versi 1.00 oke see people jadi ini dia caranya untuk update dan setting program box untuk ESC dari skyrc yang tipenya TS160 oke see people tadi adalah cara bagaimana update filmwire sama setting program box oke sekian video video gue kali ini jangan lupa subscribe dan share tag ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax